Wow, itu dia Karang, menarik sekali. Suasana yang meriah juga ya. Ada tarian, ada poco-poco. Tapi tetap dengan suasana di Indonesia ya, lomba makan kerupuk, lomba memasukkan paku ke botol, itu yang menarik sekali ya. Kemarin lomba menang lomba, lari kelereng atau lari karung. Mulai tipat. Ya, baik Bumirza, beralih ke informasi selanjutnya. Film Besutan Sutra dari Indonesia, Livi Zeng. Ini berjudul Bali Beats of Paradise, diapresiasi komponen pariwisata Bali. Film yang mengisahkan gambelan Bali tersebut, dipercaya mampu untuk menambah minat wisatawan asing untuk mengenal Bali sehingga berdampak positif terhadap pariwisata Bali. Ketua DPJ IPHRI Kabupaten Badung, Igusti Agung, Rai Surawijaya mengatakan, film Besutan Livi Zeng ini patut diapresiasi. Film yang menceritakan tentang musik tradisional Bali itu penting ditonton, untuk memperkenalkan salah satu seni budaya Indonesia, tak hanya kepada anak muda, tetapi juga kepada dunia. Mengajak para pemuda, no bar film ini bukan semata bentuk apresiasi kepada Livi Zeng sebagai sinias muda. Lebih dari itu, film tersebut memang bagus untuk memperkenalkan seni budaya Indonesia, khususnya Bali, kepada generasi muda masa kini atau milenial, sehingga perusata Bali akan semakin baik di mata dunia. Dan lebih-lebih di Amerika dan Korea dan hampir seluruh dunia sekarang. Dengan adanya ini ya, kita sangat berterima kasih sesungguhnya dengan karya anak bangsa ini, Miss Livi Zeng, dan juga Bapak Nyoman Wenten bersama Ibu yang betul-betul memberikan kontribusi sumbangan kepada negara kita yang tercintaan ke hari ini, dan lebih-lebih kepada Bali khususnya, dan ini tentu akan promosi yang sangat luar biasa. Seperti film yang dibuat oleh Julia Robert, IPL, jadi It in Italy, Pride in India, and Love in Bali, ini memberikan impact yang sangat luar biasa. Dalam sepatan tersebut, Wakil Keputu Bali, Cokoke Arte Ardanuskawati mengatakan, karya anak bangsa ini patut diapresiasi, karena dengan mengangkat budaya Bali, dipastikan nilai lebih yang dimiliki Bali akan tetap bergema. Diharapkan karya serupa kembali diciptakan sebagai bekal generasi muda mendatang. Saksikan tadi, tidak sebatas menghibur, tapi lebih daripada itu yang saya lihat, ini karya yang sangat luar biasa. Artinya, pertama, memberikan kesadaran kepada kita bersama, bahwa melalui budaya, musik khususnya, musik gamelan, kita bisa go internasional. Dan kita bisa melakukan pengabdian kita, tidak hanya sebatas, di Bali saja. Pak Wendan dengan Ibu telah membuktikan, beliau berdua ada di Amerika. Apa yang mereka lakukan, kenapa yang Pak Wendan dan Ibu Wendan lakukan, ini bagi kita di Bali sangat berharga, sangat bernilai. Sementara itu, sutradara Livi Chong mengatakan, film Bali Beats of Paradise yang diakini akan mendunia. Film ini dibuat karena melihat sosok seniman Nyoman Wendan sangat fokus terhadap budaya Bali, terutama dalam seni musik gamelan. Film Bali Beats of Paradise ini mengangkat kisah hidup seniman Bali yang sukses di Amerika Serikat. Pak Nyoman Wendan dalam film ini, kita juga mempromosikan dan mengangkat kebudayaan dan kesenian Indonesia diantaranya gamelan. Jadi gamelan itu sudah dipakai di film Avatar karya James Cameron, TV series Star Trek, Nintendo Game Scenario Brothers, dan sebetulnya sudah menunia. Tapi banyak orang yang tahu Avatar, tapi tidak tahu itu ada gamelannya yang dari Indonesia. Jaya Kusumabali TV